hai 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 semua welcome back to my youtube channel 710 tutorial kalian pasti familiar dong dengan namanya aplikasi whatsapp artinya di zaman sekarang ini semua orang sudah menggunakan whatsapp sebagai media messenger chatting yang terlaris yang terbanyak kalau dulu ada yang namanya BBM yang sedang tenar Facebook Messenger tapi sekarang yang benar-benar sedang booming yang banyak dipakai orang adalah whatsapp kalian pernah kasih niat mau japri semua orang di yang ada di kontak WhatsApp kamu tapi kamu japrinya satu-satu dan pesan yang mau kamu sampaikan ini sama atau dalam tanda kutip broadcast gitu ya promosi misalnya kamu berdagang kamu mau promosi barang kamu kamu mau share semua promo kamu itu ke semua kontak yang kamu miliki tapi kamu japrinya satu-satu cari namanya copy paste cari lagi namanya copy paste aku ngalamin loh seperti itu padahal aku udah sangat familiar dengan yang namanya WhatsApp aku udah pakai WhatsApp itu udah lama tapi aku baru tahu teknik untuk broadcast podcast di WhatsApp itu seperti apa jadi kita nggak capek-capek lagi cari satu copy paste kirim cari satu copy paste kirim ini nih aku dulu kayak gini ya jadi aku kirim satu-satu cari namanya kirim padahal yang aku posting itu sama kan isinya berupa promosi promosi YouTube channel aku ini gitu loh maksudnya aku mau menginforkan ke semua teman-temanku yang ada di kontak bahwa hei aku punya video baru loh seperti itu tapi aku japri satu-satu nah itu ternyata sudah tidak recommended udah tidak efisien sekarang aku akan coba memberi tutorial bagaimana sih kita broadcast semua kontak kita yang ada di WhatsApp sebelum kita memulai tutorialnya saya ucapkan selamat datang bagi siapapun yang baru bergabung di channel saya ini jangan lupa klik like subscribe dan komen jika kalian punya pertanyaan ataupun saran ataupun kritik dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang tahu info broadcasting WhatsApp ini tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke video tutorialnya ya pastikan kalian ikuti step-by-stepnya jangan ada yang diskip karena nanti kalau diskip kamu bingung sendiri langsung aja check it out oke kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita yang utama yaitu tutorial cara memasukkan pesan siaran atau broadcast ke seluruh kontak yang ada di WhatsApp kamu tanpa harus jabri satu-satu tangan pegel oke pertama-tama kita buka aja WhatsApp aplikasinya setelah itu ini adalah chat-chat yang sudah ada di HP kamu ya nah kalian lihat titik 3 yang ada disini kalian klik aja lalu kalian lihat disini ada tulisan siaran baru siaran baru artinya kamu akan mengirim satu jenis pesan ke banyak kontak siaran baru di klik ini adalah kontak-kontak yang ada di HP kamu namun terbatas ya hanya boleh 256 kontak sekali siaran kalau kamu banyak yang mau dikirimin pesannya dan kontak kamu itu ada misalnya 1000 jadi kamu harus bikin siaran baru gitu ya oke sekarang langsung aja pilih kontak-kontak mana yang akan kamu kirimin pesan kamu boleh pilih sebanyak yang kamu mau tentunya dengan maksimal 256 kontak ya misalnya di ditekan aja gitu di klik gitu namanya ya oke mungkin itu aja dulu kontak-kontaknya aku pilih 65 klik aja yang ini tanda tik nah selalu setelah itu sini ada tulisan Anda membuat daftar siaran dengan 65 penerima jadi nanti akan ada 65 penerima dalam satu chat seperti ini tapi mereka jabrit kita nanti membalasnya tetap satu-satu ya nggak bisa dalam satu grup seperti ini oke disini kalian ketik aja apa yang mau kalian kirimin pesan ke mereka tadi aku kebetulan sudah di paste sudah di copy jadi sekarang aku tinggal paste aja tempel nah kira-kira aku mau mempromosikan tutorial yang ada di channel ku 7-10 tutorial tinggal dikirim aja gitu nah ini kita lihat ya kita lihat ini satu teks satu chat yang menerima 65 orang nah sekarang kita lihat siapa-siapa yang sudah membaca caranya ditekan teksnya ditekan lalu kita lihat titik tiga ini siapa-siapa yang udah baca info oh belum ada yang baca belum ada yang baca ya tapi sudah tersampaikan ke coba lihat tersampaikan ke banyak ya tuh banyak banget nah udah dibaca oleh Fata temanku SMA nanti akan ada notifikasi disini oke nah kira-kira sesimpel itu cara mengirim pesan siaran tanpa harus jabri satu persatu seperti yang aku lakukan beberapa bulan yang lalu oh my god itu cara yang sangat cara yang sangat gapek ya mending langsung di pesan siarankan aja oke kira-kira itu aja dulu yang bisa saya sharekan pada kesempatan kali ini jika video ini bermanfaat bagi kamu jangan lupa like dan subscribe share juga video ini ke teman-teman kalian siapa tahu di luar sana masih ada yang belum tahu cara seperti ini oke kalian boleh share ya dan komen di kolom komentar kalau kalian memiliki cara mengkritikan ide ataupun pertanyaan dipersilahkan monggo oke terima kasih atas perhatiannya see you on my next video thank you bye 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 bye